Saya tegaskan kembali untuk tidak melakukan ini di rumah Karena ular yang kita praktikan di konten ini adalah ular kipan Yang kita ketahui bagaimana sifatnya Dan itu pun butuh waktu lama agar kita mengetahui sifat sesungguhnya dari ular Assalamualaikum Wr. Wb Sekarang kita akan membahas 2 jenis ular yang bikin warga suka tertipu namanya Yaitu antara ular cobra dengan juga ular king cobra Nah sebelumnya saya akan minta maaf dulu ke teman-teman Disini saya sedikit akan free handle Walaupun dibantu dengan alat yaitu kacamata untuk mengatasi semburan cobra Dan juga tentu saja hook Ini adalah safety tool untuk para rektiler ya teman-teman Sekarang kita akan menyiapkan ular yang dulu teman-teman Tunggu sudah sebentar ya Sekarang di depan babang sudah ada ular cobra teman-teman Kita akan buka sebagai contoh bagaimana sih ular cobra yang sesungguhnya Biar kalian juga gak keliru Akan perbedaan antara ular cobra dengan ular king cobra Kita sekarang pakai kacamata terlebih dahulu ya teman-teman Agar tidak tersembur pada bagian mata Karena efek dari racun ular cobra ini jika terkena mata secara langsung Ak bisa membutakan mata kalian Jadi kita harus safety menggunakan kacamata teman-teman Sebelumnya saya mau minta maaf ya teman-teman Untuk tidak melakukan ini di rumah Karena ini ular cobra-nya kipan kita Udah beberapa bulan di kita Jadi kita udah mengenal lah gimana karakter sesungguhnya Dan buat teman-teman semua Ini adalah jenis ular yang berbisa ya Jadi tidak untuk dipiru teman-teman Kebetulan ular ini sedang ingin ganti kulit ya teman-teman Jadi warnanya sedikit pucat Jadi teman-teman Ini adalah jenis ular cobra Cobra hitam Dia khas dari Jawa teman-teman Memiliki nama latir majas putatrik teman-teman Untuk habitat sendiri ular cobra Berada di daratan-daratan yang penuh dengan Perumputan kering atau juga bambu teman-teman Ini adalah jenis ular cobra ya teman-teman Sangat mencolok sekali warna hitam ya Dan berbeda Sangat berbeda dengan ular pink cobra teman-teman Ular seperti ini Dapat panjang hingga Semeter setengah Ataupun dua meter teman-teman Makanan kesukan ular ini Adalah tikus Atau burung kecil juga Kebetulan ular ini sedang Viral-viralnya ya teman-teman Ya dia bagus saja menyembur Sedang viral-viralnya Karena banyak ditemukan Di area-area pemukiman teman-teman Ketambah lagi bulan Desember ini Adalah bulan menetasnya ular cobra seperti ini teman-teman Jadi dia tidak aneh lagi Jika berada di daerah pemukiman-pemukiman masyarakat teman-teman Ular cobra ini panjangnya sekitar 1,5 meter Dan itu sudah cukup besar ya teman-teman Untuk ukuran sebesar itu Untuk penyebarannya Ular cobra berada cukup banyak di daerah Indonesia Seperti di Sumatera, Jawa, Kalimanta, Bali Sampai Sulawesi ya teman-teman Jangan niru ini di rumahnya teman-teman Karena apa bang? Melakukan ini hanya sekedar informasi buat kalian semua Agar tidak tertipu lagi Bagaimana cara membedakan Antara ular cobra dengan ular king cobra Ciri khas paling utama dari ular ini Lehernya yang bisa mengimbang teman-teman Dan juga warnanya hitam pekat Jika yang berasal dari Jawa Sedangkan untuk daerah Sumatera Atau Jawa Timur Sudah beda warna teman-teman Biasanya lebih cenderung ke coklat Untuk jenis ular seperti ini teman-teman Yaitu cobra atau najis putatrik Dia memiliki jenis proteroglypha teman-teman Dan memiliki jenis bisa neurotoksin Jika ular seperti ini menggigit pada manusia Dalam hitungan jam Manusia itu akan meninggal dunia Jadi sangat tidak disarankan Untuk freehandle ular ini Kita disini juga menggunakan alat bantu ya teman-teman Yaitu hook Dan juga kacamata Kenapa? Karena ular seperti ini menyembur Oh iya teman-teman Sekarang di ular yang kedua yaitu king cobra Saya tegaskan kembali Untuk tidak melakukan ini di rumah Karena ular yang kita praktikan di konten ini Adalah ular kipan Yang kita ketahui bagaimana sifatnya Dan itu pun butuh waktu lama Agar kita mengetahui sifat sesungguhnya dari ular tersebut Ingat jangan meneru ini di rumah ya teman-teman Ini ular king cobra Panjangnya sekitar 3 meter setengahan Kita akan mencoba mengeluarkan si ular tersebut Sangat berbeda ya teman-teman Dengan ular yang sebelumnya Ular king cobra adalah ular beracun yang paling panjang di dunia Panjangnya bisa Bisa sampai sekitar 6 meter Sedangkan untuk ular cobra sendiri Panjang maksimalnya hanya sekitar 2 meter setengah Maksimal Untuk ular seperti ini Bisa mencapai 6 meter Atau bahkan lebih untuk di alamnya Ular king cobra memiliki nama latin Opiopagus hanah Tidak terlalu jauh dengan ular sebelumnya Yaitu ular cobra Ular king cobra memiliki jenis gigi Protero glifa teman-teman Untuk ular king cobra sendiri teman-teman Makanan kesukaannya Adalah ular Sedangkan untuk ular cobra biasa Dia memakannya tipus Atau burung-burung kecil teman-teman Ular seperti ini Biasanya memiliki daerah teritorialnya sendiri Untuk di alam teman-teman Jadi misalnya kita menemukan Ular seperti ini Di tempat itu Ketika besoknya kita datang lagi Mungkin ular itu akan tetap di situ Karena wilayah teritorialnya Berada di daerah itu Untuk penyebaran ular king cobra Seperti ini Cukup luas juga teman-teman Terutama untuk di daerah Jawa Sumatera dan Kalimantan Sama seperti ular king cobra teman-teman Di setiap pulau mungkin Atau daerah yang lainnya Ular seperti ini Memiliki warna yang berbeda-beda Contohnya di daerah Kalimantan Warna ular king cobra seperti ini Biasanya sedikit kemasan teman-teman Begitu juga Sumatera Sumatera sedikit kemerahan teman-teman Dan untuk Jawa Seperti ini Hijau kecoklatan Untuk ular seperti ini Memiliki habitat Di daerah-daerah yang banyak Pohon bambunya ya teman-teman Atau daun-daun kering Dia bertamuflasir di daerah-daerah Seperti itu teman-teman Dan untuk Jenis bisa ular seperti ini Dia memiliki jenis bisa Neurotoxin dan hemotoxin Jika seorang manusia Tergigit ular seperti ini Jika kita tidak cepat Mengatasinya Mungkin hanya hitungan menit Dia akan meninggal dunia Cukup mengerikan ya teman-teman Kebetulan babang Memiliki hati Atau mengikip ular ini Sekitar 6 bulan lebih ya teman-teman Oke teman-teman Barusan kita sudah Ngebahas tentang Dua jenis ular Yaitu ular king cobra Dan juga ular cobra teman-teman Dan saya tekan-tekan kembali Untuk jangan pernah Meniru adegan yang barusan babang Kasih tau Kita lakukan itu Demi keperluan konten Dan membuat informasi kepada kalian Jangan lupa untuk klik like Comment, share, and subscribe Di channel babang Agar babang terus bisa Membuat konten-konten yang menarik Inspiratif Dan informatif Buat kalian semua Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati